Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, solawat dan salam semoga tercura atas baginda Nabi Muhammad s.a.w. Apa kabarnya Ahwan al-Muslimin, semoga hari ini kita semua digampangkan segala urusan, dan semoga terhindar dari segala keburukan, amin ya robbal alamin. Berikut ini adalah kisah riwayat, Umusulaim binti Milhan, Ibunda Anas bin Malik. Nama dan nasabnya, nasabnya adalah Umusulaim binti Milhan bin Zaid bin Haram. Sejarawan berbeda pendapat tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan sah lah, ada pula yang menyebut Rumailah, atau Rumait sah dan ada pula yang mengatakan Mulaikah. Sementara lakobnya adalah Gumaiso atau Rumaiso. Ia termasuk wanita ansar yang pertama-tama memeluk Islam. Waktu pernikahan Umusulaim, kehidupan Umusulaim sebelum Islam, seperti kehidupan umumnya masyarakat Arab di masa jahiliyah. Mereka tidak mengenal Allah dan hidup berdasarkan aturan kesukuan dan keluarga besar. Di masa itu, ia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Malik bin An-Nadr. Saat Islam datang, cahaya hidayah itu begitu terang, tak mungkin orang tak bisa melihatnya. Tak mungkin agama jahiliyah bisa menyaingi keindahan agama Samawi ini. Umusulaim pun menyambut dawah mereka yang baru kembali dari Mekah itu. Kemudian ia jabarkan keindah agama barunya itu kepada suaminya, Malik bin An-Nadr. Ternyata sang suami malah marah padanya, hidayah yang terang-benderang itu ia tolak. Seakan gelapnya setan jahiliyah telah bersarang di kepalanya. Madinah yang dulu menyembah berhala, dengan cepat berubah menjadi negeri Islam. Anas bin An-Nadr tak kuasa membantah secara argumen, ia juga tak mampu melawan dengan kekuatan, karena dominasi sudah berubah. Ia pun pergi ke Syam, tinggal di sana hingga meninggal dunia. Ada yang menarik dari dawah umusulaim kepada suaminya, dawahnya ini menunjukkan kemantapannya dalam beragama, penerimaannya yang penuh. Karena orang yang masih ragu tak mungkin menyerukan apa yang ia ragukan. Kemudian orang yang sadar Islam itu satu-satunya jalan selamat, pastilah dia juga akan menyeru kepada orang-orang yang dia cintai. Proses ini begitu cepat terjadi pada diri umusulaim. Pelajaran lainnya, bagaimana Islam memposisikan wanita. Sebelumnya wanita tak memiliki hak bersuara, mana bisa wanita berbicara pada suami dan mengajaknya seperti ini. Tapi dalam Islam wanita didudukkan di tempat yang mulia. Pernikahannya yang kedua dalam Islam. Beberapa lama kemudian, umusulaim menikah dengan seorang sahabat yang mulia, Abu Tolhah radiaullah wanhu. Anas bin Malik menceritakan pernikahan ibunya. Ia mengatakan, sebelum memeluk Islam, Abu Tolhah mencoba melamar umusulaim. Umusulaim berkata, Sungguh aku tertarik padamu. Orang seperti anda tak pantas untuk ditolak, namun anda seorang laki-laki kafir, sedangkan aku seorang muslimah. Kalau kau mau memeluk Islam, itulah mahar untukku. Aku tak meminta selain itu. Abu Talhah pun memeluk Islam, lalu keduanya menikah. Umusulaim adalah wanita pertama yang menjadikan mahar pernikahannya berupa keislaman calon suami. Kecerdasan dan kebijaksanaan, Umusulaim radiaullah wanha adalah wanita yang cerdas dan bijak. Hal itu terlihat dari bagaimana ia menenangkan suaminya saat terjadi musibah besar. Yaitu saat putra Abu Tolhah wafat. Umusulaim berkata, Jangan kalian kabarkan Abu Talhah tentang berita ini, aku saja yang memberi tahunya. Anak yang meninggal tentu bukanlah masalah ringan, sadar akan hal itu, Umusulaim membuat rencana. Mengalihkan sementara perhatian suami dari anaknya yang sedang sakit. Saat sang suami tiba di rumah, ia langsung jamu dengan makanan. Saat suaminya makan, ia berdandan dengan minyak wangi, berusaha menarik perhatian sang suami. Hingga keduanya berhubungan. Setelah suaminya tenang, ia ucapkan memberikan pengantar sebelum kabar duka disampaikan. Ia berikan contoh, sebuah pendekatan yang menunjukkan kecerdasannya. Wahai Abu Talhah, sesungguhnya keluarga Fulan meminjam sesuatu dari keluarga Fulan, lalu yang meminjamkan memutus orang untuk meminta barang tersebut. Mereka malah menolak untuk mengembalikannya. Abu Talhah berkata, mereka tak boleh berbuat seperti itu, barang pinjaman harus dikembalikan kepada yang punya. Umusulaim menimpali, sesungguhnya anakmu adalah pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya. Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, inalilahi wainailahi rojiun. Nabi dikabari tentang hal tersebut, beliau mendoakan, semoga Allah memberkahi malam keduanya. Seorang pemberani, wanita-wanita di zaman Nabi terkadang turut serta dalam perang. Mereka bertugas sebagai perawat yang sakit, jangan anggap remeh karena hanya sebagai perawat. Perawat di medan perang, tentu sangat membutuhkan keberanian. Diriwayatkan oleh Ibnu saat dengan sanat yang sahih, bahwa Umusulaim membawa hanjar semisal pisau saat perang Hunain. Abu Talhah berkata, Wahai Rasulullah, Umusulaim membawa hanjar. Rasulullah SAW bertanya, untuk apa hanjar itu? Umusulaim menjawab, Aku membawanya kalau-kalau ada seorang musyrik yang mendekat padaku, akan kuhujamkan ini di perutnya. Kefakihan Umusulaim, dalam sahih Al-Bukhori disebutkan riwayat dari Ikrimah. Bahwasannya penduduk Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hukum seorang wanita yang sedang tawaf kemudian haid. Ibnu Abbas berkata, Silahkan pulang. Mereka menanggapi, Kami tidak menerima pendapatmu. Saat tiba di Madinah, mereka bertanya kepada Umusulaim. Lalu ia menyebutkan hadit yang diriwayatkan Umul Mukminin Sofiah radiallahu anha. Yaitu Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkata pada Umul Mukminin Hafsah. Waduh, kamu bakal jadi sebab kami menunggu. Apakah kamu sudah tawafi pada di hari raya, 10 Zuhijah? Sudah, jawab Safiyah. Silahkan pulang. Hadit riwayat Bukhori 5329 dan Muslim 1211. Keutamaannya Umusulaim. Dalam sebuah hadit, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Umusulaim termasuk penghuni surga. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku memasuki surga, lalu ku dengar ada derap langkah. Aku bertanya, Siapa itu? Mereka menjawab, Itu adalah Gumaisa binti Milhan ibunya Anas bin Malik. Sahih Al-Jami, 3368. Wafatnya Umusulaim. Umusulaim wafat di akhir tahun 40 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radiallahu anhu. Demikianlah kisah sahabat Nabi, dari kalangan perempuan Ansor. Semoga bermanfaat dan semoga bertambahnya pengetahuan dan wawasan kita semua. Amin ya robbalalamin. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton,